Halo bunda, untuk meningkatkan peluang kehamilan, Anda perlu mengahami konsepsi masa subur serta kondisi yang mendukung kelangsungan hidup sperma dan pembuahan sel telur. Bagi pasangan yang mengalami ejakulasi dini, cara mengoptimalkan peluang kehamilan ini menjadi sangat penting karena implikasi jumlah sperma yang biasanya menurun. Lalu bagaimana posisi dan praktik yang disarankan agar peluang berhasil meningkat? Tonton video ini sampai selesai. Waktu yang ideal untuk konsepsi Yang pertama dan paling penting adalah memahami siklus menstruasi dan mengidentifikasi masa subur. Siklus menstruasi rata-rata 28 hari bagi sebagian besar wanita, dihitung mulai dari hari pertama height sampai hari sebelum height berikutnya. Ovulasi saat sel telur dilepaskan dari ovarium, biasanya terjadi di pertengahan siklus, sekitar hari ke-14 pada siklus 28 hari. Jendela subur mencakup 6 hari, 5 hari sebelum ovulasi dan hari ovulasi itu sendiri, jadi melakukan hubungan seksual selama jendela ini sangat memperbesar peluang pembuahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hidup sperma Beberapa faktor mempengaruhi kelangsungan hidup sperma dan perempuannya membuahi sel telur. Misalnya, lingkungan pH di dalam vagina dapat mendukung atau menghalangi kelangsungan hidup sperma. pH yang lebih basah mendukung kelangsungan hidup sperma, sementara pH yang lebih asam bisa membahayakan untuk sperma. Disinilah landir cervix yang subur berperan penting. Sekitar waktu ovulasi, landir cervix berubah menjadi jernih licin dengan konsistensi seperti putih telur, yang tidak hanya melindungi sperma dari lingkungan asam vagina, tetapi juga membantu mereka menuju sel telur. Kesehatan dan kualitas sperma secara umum juga sangat penting. Faktor-faktor seperti pola makan seimbang, olahraga rutin, menjaga berat badan sehat, menghindari toksin, dan membatasi konsumsi alkohol, bisa meningkatkan kesehatan sperma dengan signifikan. Dalam konteks ejakulasi dini, teknik perilaku konseling dan obat-obatan dapat membantu mengatasi kondisi ini, sehingga memperbesar peluang sukses untuk konsepsi. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Posisi saat berhubungan seksual juga dapat berpengaruh dalam pembuahan. Meski bukti ilmiah terbatas untuk mendukung hal ini, beberapa orang menyarankan bahwa posisi yang memungkinkan penetrasi lebih dalam bisa memperbesar peluang pembuahan dengan memfasilitasi penempatan sperma lebih dekat ke cervix, sehingga mengurangi jarak perjalanan sperma. Selain itu, meski penting untuk melakukan hubungan seksual teratur selama siklus menstruasi, sangat membantu untuk melakukannya saat masa subur. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan. Fokus yang terlalu besar pada waktu bisa menimbulkan stres, yang ironisnya bisa membahambat pembuahan. Faktor-faktor seperti usia, kondisi kesehatan umum, dan masalah kesuburan tertentu bisa mempengaruhi seberapa cepat kehamilan terjadi. Jika kehamilan tidak segera terjadi, belum tentu menandakan adanya masalah. Namun, jika setelah satu tahun melakukan hubungan seksual teratur tanpa kondom, dan belum ada tanda-tanda kehamilan, mungkin sudah saatnya mencari bantuan profesional. Dengan memahami faktor-faktor ini dan menerapkan praktek yang mendukung, pasangan bisa memaksimalkan peluang mereka untuk hamil. Meskipun perjalanan ini mungkin memiliki banyak tantangan, penting untuk tetap berharap, bersabar, dan terbuka untuk mencari bantuan saat diperlukan. Itu tadi beberapa cara dan aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan peluang kehamilan. Jika bunda dan ayah ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.